Kabut asap yang menyelimuti kota Solo dan sekitarnya belum hilang dan masih terlihat tebal. Dari pantauan tim liputan, panorama sekeliling kawasan kota dan kabupaten Solo memutih. Diperkirakan jarak pandang sekitar 1 hingga 2 km. Hasil uji udara yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, kualitas udara berkisar 26,3161 yang berarti masuk dalam kategori sedang. Masyarakat kaum rentan seperti orang lanjut usia, ibu hamil dan anak-anak dianjurkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Warga yang berprofesi sebagai petani ataupun peladang diminta untuk tidak membakar jerami ataupun semak saat panen dan membersihkan ladangnya. Artinya kita masuk dalam kategori sedang. Namun anjuran dari kita atau himbauan kepada masyarakat, masyarakat yang kaum rentan seperti ibu hamil, orang lanjut usia, serta anak-anak. Kalau beraktivitas di luar rumah, itu kami himbau untuk menggunakan masker. Udah gitu kepada masyarakat yang sedang panen raya itu agar tidak membakar jeraminya. Kabut asap yang menyelimuti daerah ini diduga berasal dari daerah dan provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi ataupun Dharmas Raya. Pasalnya di daerah Solo tidak ditemukan titik api kebakaran lahan. Meski kualitas udara tergolong kurang sehat, namun belum ada laporan warga yang mengeluh sakit. Aktivitas warga masih berjalan normal seperti biasanya. Dari Solo, Gernadi, melaporkan.